Intro Tolong dijawab secara jujur kira-kira dari posturnya, wajahnya, auranya Pak Ustadz Yang mirip Fedy Nuril yang mana ya? Fedy Nuril Kalau saya sih yang penting cocok waktunya sama cocok budgetnya Nah itu poin ya Nah dari sekian karya yang luar biasa ini Yang paling sukses yang mana menurut Mbak Asma Nadia? Kalau film mungkin Surga Yang Tak Dirindukan ya Karena dia trilogi Jadi buku ke satu, ke dua, dan ketiganya Keduanya ini, ketiganya Asma gak bawa Nah itu semuanya difilmkan Dan film pertamanya menjadi film box office nomor satu di Indonesia Oke, kalau secara tulisan atau buku? Kalau secara novel Asma suka mungkin Surga Yang Tak Dirindukan satu Karena sekali nulis itu tujuh tahun ya sampai dengan terbitnya Jadi lama sekali Nah kalau sinetron Iya Ustadz, kalau sinetron mungkin catatan hati seorang istri ya Karena catatan hati seorang istri itu semua buku Asma Yang pakai judul catatan hati itu semuanya kisah nyata Dari curhatnya pembaca ke Asma Dan sampai sekarang Asma merasa bahwa catatan hati seorang istri itu membuka apa ya Jadi pembaca Asma gak cuma yang muslim gitu Ustadz Jadi akhirnya ada yang Mbak saya Hindu tapi saya baca buku Mbak Mbak saya Kristen tapi saya baca buku Mbak gitu Dan saya punya teman ibu-ibu kayaknya jadi banyak gitu Dan mereka sampai sekarang masih sampai Asma bikin curhat Asma Nadia at gmail.com yang mereka kirim masalah apa segala macem Oh berarti ada semacam kuncinya Kuncinya itu ya terbuka gitu ya open mind Makanya banyak yang bilang Mbak kok buku-bukunya relate banget dengan pembaca Karena memang Asma banyak tersentuh dengan kisah-kisah mereka Dan mereka bilang Mbak mudah-mudahan kisah saya bisa jadi pelajaran buat yang lain Tapi saya senang poinnya adalah jangan sampai nilai-nilai Islam itu tidak ada di dalamnya Apapun kegiatan kita itu harus dengan niati untuk ibadah Maksudnya buku ada nilai ibadahnya Jangan hanya cari finansial Di situ ada nilai-nilai spiritualnya Kopi saja bukan sekedar ngopi Ini kan ngobrol perkara iman Perihal iman itu kita bahas disini Jadi bukan sekedar cari minum Tetapi harus memberi manfaat Demikian juga buku Buku itu jangan tinggalkan semua nilai-nilai Yang yaitu misi dakwah Dakwahnya Nah nih konon katanya Kesuksesan Mbak Asma ini Tidak lepas dari apa ya Latar belakang atau background kehidupan keluarganya Mbak Asma sendiri Emang ada hubungan apa sih Dengan kesuksesan sekarang dengan cerita dulu Saya Kalau sekarang kan kadang-kadang orang berpikir bahwa Wah Asma Nadia penulis sekian puluh buku Traveler 72 negara gitu Wah Mbak uangnya gak ada serinya ya gitu Saya cuma pengen bilang Saya bilang saya tuh dulu tuh gadis kecil Yang tinggal di samping rel kereta api Di daerah Gunung Sahari Jadi yang apa Yang setiap hari ada gempa bumi gitu kan Kalau setiap kereta api lewat Sakit-sakitan mas Jadi jantung, paru-paru, gegar otak Asma punya tumor ada 5 di operasi Sekarang ada 6 Makanya tadi kuliah Asma harus mundur Karena kondisi kesehatan Karena gegar otaknya gak tuntas gitu Dan yang saya rasakan Tapi di satu sisi Allah itu emang Skenaryonya luar biasa ya Ustaz Sebelum gegar otak Itu umur 7 tahun Asma tuh rankingnya ranking 2 di kelas Setelah gegar otak, ranking 1 Ustaz Gak berarti harus gegar otak dulu Iya, tapi lumayan agak serem ya Iya gitu Maksudnya subhanallah gitu Dari situ Enggak, bukan gitu Iya itu Kemudian dan saya merasa bahwa Itu cara Allah membimbing Asma Untuk jadi penulis Karena dari situ Ibu memang dari awal Apa ya Mencoba agar Anak-anaknya tuh suka baca Jadi kami gak punya buku pun Kertas-kertas koran Yang bungkus cabai dan bawang dari pasar Itu dibukain tuh Kalau mami udah pulang dari pasar Kita bukain, kita baca gitu Nah kemudian selama di rumah sakit Asma berapa tahun ya 10 tahun di rumah sakit ya Berobat panjang gitu Dan itu pun selalu tuh Mami selalu mengorbankan makan siangnya Supaya Asma Nadia bisa baca buku Dari suka membaca Asma suka menulis gitu ya Gara-garanya juga karena Dulu tuh kan Kalau di daerah tertentu di Jakarta Ada penjualan bekas ya Ustaz ya Bekas dan bajakan sebetulnya Asma suka ke majalah-majalah bekas itu Nyari ceritanya Hilman Hariwijaya Mas Kulagong gitu kan Yang bersambung Nah seringkali Yang terakhirnya gak dapet gitu loh mas Jadi akhirnya Asma sakit hati Ya udah bikin aja Ending sendiri gitu di kepala Nah dari situ kemudian suka menulis Apalagi pas tau ada lomba-lomba Ada motivasi ekonomi Ustaz Akhirnya mulai terus Dan sebetulnya panjang ya Karena dari tahun 90-an ikut lomba Buku pertama baru diterbitkan Hampir tahun 2000 Film pertama baru 2009 Sinetron pertama 2014 Jadi gak sesimpel yang orang lain bayangkan gitu Perjuangannya Prosesnya gak pendek dan gak mudah ya Pak Ustaz ini bisa dibilang nih Dari finansial Kesehatan Sebenernya gak 100% fit nih Gitu Si Mbak Asma ini Tapi itu gak ada urusan sama kesuksesan Gitu kan Poinnya adalah Kadang-kadang Tanda cintanya Allah kepada hambanya itu Diberikan suatu kesulitan Makanya ada dua pula Walikulil waket Amal Setiap ada waktu harus memproduksi amal Yang kedua Walikulil amal waket Setiap amal harus Pas waktunya Di saat sakit saja Masih mau baca Masih ada inspirasi Dan jadilah buku-buku ini Dan ini Mas Asma Untuk adik-adik mungkin yang lain Yang merasa bahwa Mereka gak punya fasilitas Orang tua di PHK Apalagi pandemi gini ya Ustaz Atau ada yang sakit Asma cuma pengen Sandarkan mimpi-mimpi kamu tuh Gak sama kamu sendiri gitu Karena kita lembah gitu Tapi Allah maha kuat Allah maha perkasa Gak ada mimpi yang terlalu besar Buat Allah untuk diwujudkan Dan sandarkan mimpi-mimpi kamu pada Allah Ketika kamu sakit ya Karena Allah maha berdaya Dan ketika kamu gak punya uang Karena Allah maha kaya gitu Jadi akhirnya Asma 72 negara Menurut Asma Itu Allah semua yang ngongkosin Nah kalau gak salah Mbak Asma juga kayak semacam Bikin komunitas Apa pena Oh forum lingkar pena Nanti forum lingkar pena Setelah kita ngopi lagi nih ya Lanjut Cik Lanjut Ini pahit banget punya gue nih Masa sih Komunitas bisa menulis ini Kemudian menjelma platform kepenulisan Yang disana ibu-ibu se-Indonesia Ada teman-teman yang baru di PHK Ada yang punya pinjaman online Dan segala macem Mereka nulis gitu disana Dan Alhamdulillah kemudian bisa dimanifisasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton